hai 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 bertemu lagi dengan aku gimana kabar kalian hari ini di video kali ini aku mau ngebahas tentang kasus yang cukup mengerikan yang terjadi di Ciamis beberapa bulan yang lalu pelakunya sempat menawarkan dan banyak kepada tetangga setelah melakukan perbuatan yang cukup menyeramkan gimana cerita lengkapnya yaudah nggak usah berlama-lama lagi siapkan tempatan yang menunggu dan mari kita mulai juat 3 Mei 2024 jam 7.30 pagi ibu Ye bersiap untuk pergi ke pengajian namun saat di depan rumah ini terlibat cekcok dengan suaminya yaitu Pak Teh saat cekcok dan semakin memanas Pak Teh memutuskan kepala ibu Ye dengan balok kayu yang cukup besar Pak Teh menghancurkan bagian depan dan juga belakang kepala dari ibu Yeh Ibu Yeh pun terkapar di jalan namun bukannya menolong Pak Teh malah masuk ke dalam rumah dan mengambil dapur Pak Teh ini berprofesi sebagai tukang jaga sapi tidak sulit bagi Pak Teh untuk memisahkan bagian tubuh istrinya Pak Teh dengan cukup tenang memisahkan bagian tubuh istrinya di depan rumah sebagian dimasukkan dalam baskom dan kerasa hitam Pak Teh kemudian berjalan kaki sambil menanting tubuh istrinya ke pos ronda desa sempat ada yang merekam simperekam juga awalnya nggak sadar yang dibawa di apa setelah beberapa detik dilihat dengan seksama berisi perekam kaget kalau itu adalah pos tubuh manusia saat perjalanan ke pos ronda Pak Teh sempat-sempatnya menawarkan tubuh istrinya ke para tetangga dan orang yang lewat salah satunya ketua RT setempat Pak Teh pun langsung melaporkan ke polisi dan pas-pas papasan sama-sama si pelaku dia udah membawa baskom berisi daging dia membawa masih nama saya itu Pak tolong beli tolong beli nih daging sianti nih daging sianti sudah tidak ada para warga yang sudah tahu perbuatan Pak Teh langsung berbondong-bondong ingin mengamankan Pak Teh agar tidak ada yang lagi korban saat Pak Teh akan diamankan oleh warga Pak Teh sempat melapaskan pin di tangannya dan bersujud warga pun belum dekat namun tiba-tiba Pak Teh langsung meraih pin kembali sehingga para warga pun mundur menjauh karena takut Pak Teh juga sempat akan melakukan bunyi lokasi tetapi aksinya dapat juga digagalkan oleh warga dan petugas TNI Polri akhirnya petugas TNI Polri dibantu warga berhasil mengamankan Pak Teh setelah ditangkap Pak Teh sempat memberontak dan terlihat bingung namun tidak ada ratu penyesalan di wajah Pak Teh Pak Teh pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi Pak Teh ditempatkan di ruangan tahanan isolasi karena perlakunya yang belum stabil Pihak polisi masih kesulitan untuk menggali informasi dari Pak Teh karena Pak Teh berubah-rubah keterangannya dan sempat berteriak-teriak juga saat di kepolisian Pak Teh juga masih sering memanggil-manggil nama istrinya siapa sih Pak Teh ini? Pak Teh dan Ibu Ye ini sepasang suami istri memiliki dua orang anak Pak Teh juga dikenas sebagai orang yang ramah baik dengan para tetangga sebelumnya Pak Teh ini berprofesi jual beli gambing menurut saksi Pak Teh ini sedang ada masa ekonomi apakah ini yang membuat Pak Teh melakukan hal kecil juga masih belum bisa dipastikan menurut keterangan Ketua RT Pak Teh beberapa hari sebelum kejadian juga sempat akan mengakui sendiri dengan cara mencoba sendiri bahkan memperkenalkan kepalanya ke tembok semua percobaan itu bisa digagalkan pihak warga dan keluarganya pun juga sempat curiga dengan perubahan terlaku dari Pak Teh akhirnya warga dan keluarga Pak Teh menghubungi pihak kosmas dan hasil dari pemeriksaan pihak kosmas Pak Teh ini didiagnosa mengalami depresi ringan dan bisa dilakukan rawat jalan namun butuh pengawasan Ketua RT sempat mengamankan Pak Teh yang biasa dibuat menyembelih kambing yang mungkin tujuannya kan untuk menindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi lah ya namun ternyata hal di luar nalar itu tidak bisa dihindari sekitar 3 hari sebelum kejadian Pak Teh sempat mendatang ke rumah PRT dan berencana untuk menitikkan anak keduanya yang masih sekolah dugaan motif atas kasus ini Pak Teh terlilit hutang yang cukup besar untuk mendanai usaha potong sapi dan kambingnya namun mungkin usahanya itu tidak berjalan di sesuai rencana dan mungkin malah rugi ya namun hal ini juga belum bisa dipastikan karena keadaan Pak Teh juga masih belum stabil dimana menurut kalian? terima kasih yang sudah menonton dan subscribe yang belum subscribe, urwa subscribe dan tekan loncengnya ya semoga hari ini menyenangkan see you next video bye bye terima kasih selamat menikmati